Dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau Hood Corp Rikam 47, jajaran Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Balikpapan, Kalimantan Timur menggelar kegiatan bakti sosial. Bakti sosial yang dilakukan aparat penegak peraturan daerah atau perda kota Balikpapan ini adalah dengan melakukan pengecatan puluhan pot bunga yang ada di sejumlah lokasi. PLTK Satpol PP Balikpapan, Arba Insida mengatakan Bakti Sosial yang dilakukan Satpol PP ini adalah rangkaian dari memperingati Hood Corp Rikam 47. Aksi sosial dengan melakukan pengecatan pot-pot bunga ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Satpol PP terhadap kota Balikpapan. Dia menambahkan aksi ini merupakan partisipasi Satpol PP terhadap kemajuan dan kebersihan kota Balikpapan yang dikenal dengan slogan beriman yakni bersih, indah, aman, dan nyaman. Jadi Satpol PP Balikpapan tidak hanya melaksanakan kegiatan penegakan perda kota Balikpapan seperti penertiban pedagang kaki lima hingga menjaga kota ini tetapi juga ikut berpartisipasi membantu organisasi perangkat daerah atau OPD lain yang menangani tentang kebersihan kota. Salah satunya melakukan pengecatan pot bunga. Dalam kegiatan pengecatan pot bunga, terang mantan Kadis Pasar ini puluhan personil Satpol PP Balikpapan diturunkan. Puluhan personil tersebut terbagi dalam dua regu, yakni regu Balikpapan Tengah dan Utara yang bersentuhan langsung di wilayahnya masing-masing. Sementara untuk lokasi pengecatan puluhan pot bunga ini dipusatkan di kawasan Bundaran Muara Rapak dan akan melanjut ke lokasi-lokasi lainnya. Pertama yang kaitan dengan partisipasi Satpo WP melihat kota ini ya ini juga ada rangkaiannya kegiatan yang kita laksanakan memperingati hari ulang tahun kopri yang ke-47. Nah peran daripada kita juga bersama-sama gitu. Jadi tidak kita hanya melaksanakan kegiatan menegangkan pengecat yang kita lakukan seperti BKL menjaga kota ini tapi kita juga ikut berpartisipasi untuk membantu teman-teman OPD yang menangani pertanyaan dengan pengecat kota dan kita dengan pengecat komput juga jadi kita rakyatkan dengan pengecat ini. Ada berapa personil dikerahkan ya Pak? Nah ini ada dua regu yang kita turunkan yaitu Balikpapan Tengah dengan Balikpapan Utara yang bersentuhan langsung di wilayahnya. Tim Liputan TV Beruang melaporkan